Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berjumpa lagi di channel desaku 34 di video kali ini saya mengajak sobat channel desaku 34 semuanya untuk melihat suasana pedesaan terutama di suasana persawahan dengan panorama alam pedesaan persawahan dan air irigasi yang mengalir perpaduan hijaunya sawah yang menghampar menghampar luas dengan air-air irigasi menambah kedamaian tapi sebelum masuk ke videonya bagi sobat semuanya yang baru berkunjung ke channel ini yang belum menekan tombol subscribe silahkan untuk menekan tombol subscribe dilanjutkan tekan lonceng like video ini bila disukai dan dislike bila tidak disukai share video ini ke sosial media sobat semuanya dan juga di komentarin kami tunggu komentarnya terima kasih air mengalir ini dia airnya mengalir bening sekali bening sekali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati betul sobat semuanya suasananya sangat damai sekali ada suara gemericik air terus hijauan sawah yang membentang anginnya juga suara hawanya tidak terlalu panas dingin di sini lagi ngapain pak itu lagi makan pak gorengan pak gorengan oke kita gabung ya boleh ini di suasana pedesaan ini bakwan guys saya coba ya cicip ya seberangkuat aja pedes tapi kalau makan di rumah dengan di persawan begini beda suasananya terutama lebih tentram lebih aman lebih nyaman mari makan ini ada air mengalir baik sobat desaku semuanya inilah pemandangan pedesaan kami ini di bawah pohon kelapa di areal persawahan di sini juga ada tanaman rumput untuk pakan ternak di sini sebagai petani kegiatannya sehari-hari ini di sawah sama beternak ini lagi makan bakwan kita tadi masnya pedes pedes ya ini di bawah air ini ada air mengalir dirigasi mas dirigasi ya airnya bening sekali masnya iya bening bening musim kemarau bening mas musim kemarau bening mas mencet agak budak-budak betul sobat semuanya di sini saya merasakan kedamaian jauh dari hirup pikunya ibu kota walaupun saya itu bukan tinggal di kota juga kali jadi begitu ke areal persawahan ini sawahnya sudah berapa minggu masih ditanamnya kayaknya hijau betul satu bulan satu bulan ditanam ini padi apa macam-macam macam-macam pari celiwong celiwong serang padi ini hasil panennya sampai jual apa untuk persediaan stok pangan sendiri selain kita untuk persediaan sendiri dijual dijual tapi kita harus menisahkan sendiri untuk makan makan sendiri enak ya suasananya sangat asri sekali nyaman jarang kalau orang kota bisa jumpai suasana seperti ini ini suasana di sore hari sobat desaku 34 semuanya nah ini padi satu bulan ini masih padinya satu bulan airnya lancar mudah-mudahan nanti panennya juga berlimpah berhasil mudah-mudahan itu semua sobat semuanya terima kasih sudah berkunjung ke channel desaku kita berbagi keindahan alam di pedesaan yang rindu dengan pedesaan inilah suasana pedesaan pohon kelapa itu gedung apa itu mas pondok pesantren di tengah-tengah sawah mewah mepet sawah ini sawah padi yang sudah ditanam satu bulan direndam dengan air agar dia cepat tumbuh besar ini dikasih popo juga mas ya itu yang kuning-kuning itu dikit apa itu mas dimakan tikus jadi tikus pindah diserang hama juga ya terima kasih selamat menikmati